Calon wali kota Dumai nomor urut 2 Eko Suharjo ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakumdu atas laporan panitia pengawas pemilu kota Dumai dalam kasus pelanggaran kampanye. Eko yang sebelumnya merupakan wakil wali kota Dumai diduga melanggar undang-undang pilkada karena melibatkan aparatur sipil negara saat berkampanye. Koordinator Gakumdu Kajari Dumai, Agung Irawan, membenarkan sudah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari Polres Dumai terhadap Eko. Upaya yang telah dilakukan oleh Senderaga Gakumdu ya tentunya sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan bersama dari Bawaslu, Kapolri, dan Kejaksaan Agung itu yang melakukan laporan setelah adanya upaya rapat yang telah dilakukan di Senderaga Gakumdu sendiri. Eko sendiri menyatakan siap mengikuti proses hukum dan mengenai keterlibatan ASN saat kampanye dirinya tidak mengetahui karena tidak pernah mengajak atau meminta ASN ikut mendukung dirinya. Kita tidak pernah melibatkan ASN, jadi setiap malam saya biasanya mendapatkan informasi dari tim koalisi bahwa besok perjalanan roadshow Gombina Pasifik. Jadi manajemen roadshow itu dikelola oleh tim koalisi, baru besoknya kita jalan. Nah saat itu, hari itu, kita ada titik yang di Jalan Anas, Kelurahan STDI. Langsung kita masuk di acara. Di acara sudah ada pihak dari bawah, sudah ada juga dari kepolisian. Kejaksaan Negeri Dumai telah menugaskan jaksa penyidik untuk memeriksa berkas perkara yang diserahkan penyidik kepolisian Polres Dumai ke Kejaksaan. Setelah penetapan tersangka, perkara ini akan dibawa ke persidangan. Jika terbukti melanggar, tersangka dapat diancam kurungan penjara paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah.